Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya disini saya akan membuka water pom ya ada juga yang menyebut pompa air ya ini water pom bocor ya jadi cirinya bocor itu biasanya kalau pas mesin hidup kalau enggak habis jalan ya terus berhenti kalau enggak terus dimatikan jadi dibawah ini akan seperti ini ini akan saya buka ya tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ke video saya jangan lupa di like ya jadi untuk para supir ya bisa ya jadi kalau mau buka sendiri itu caranya gampang nah jadi kita cuma modal kunci 12 nanti ini buat buka ini kalau mau buka water pom kita buka baling-balingnya dulu ini 4 biji umurnya pakai kunci 12 terus ini bisa atasi tahanan pakai kunci 17 pas buat nahan ya biarkah muter soalnya ini kalau kita buka ini akan ikut muter tapi kalau saya sering pakainya seperti ini jadi bekas spare saya coak untuk pegangan seperti ini kalau mau buka water pom kita mulai aja buka kita mulai aja buka 4 biji umurnya kita buka semua jadi seandainya para supir ya jadi ada kerusakan seperti ini mungkin bisa buka caranya seperti ini jadi kalau mau buka water pom baling-baling kipas kita buka dulu kita ambil aja sebelum kita melepas panpelnya ya kita buka baut ini 4 biji 1 2 3 4 kita buka dulu disini ada 4 biji umurnya ya jadi kita buka semuanya nah satu lagi terus berikutnya kita lepas tali kipasnya ini bautnya 12 kita kendorin setelahnya ya biar ini maju ke depan mur kita buka dulu ke arah kiri setelahnya kita buka ke arah kiri setelah ke lepas kita dorong ke depan aja tali kipas kita ambil kulinya kita ambil nah ini jadi water pom disini ya nah ini untuk para supir ya saya harap ini tonton sampai selesai ya soalnya nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya apabila anda ya di jalan itu water pomnya rusak jadi seperti ini caranya cara bukanya pokoknya ada 4 biji ya atas 2 bawah 2 nah nanti untuk para supir ya kalau istilahnya udah kebuka ya seandainya mau masang itu jangan sampai kebalik ya bautnya jadi yang atas tuh bohnya panjang yang bawah tuh pendek seperti ini ya ini udah dilepas seperti ini ya jadi ini kan ini untuk para supir ya barangkali ya barangkali ada yang rusak di jalan ya tapi nggak sempet beli atau di toko nya itu nggak ada ya kadang-kadang juga udah malem-malem itu susah nyarinya caranya gampang ya ini kan posisinya berdiri seperti ini yang bocor kan sebelah sini ini yang bocor jadi bisa jalan tapi asalkan di sumpel ya jangan pakai silikon atau jangan pakai besi kelem besi maksudnya jadi kita sumpel ya kita masukin kayu aja jadi itu akan lebih aman daripada silikon nanti toko nya malah kebawa air ke radiator jadi pakai kayu aja masukin pakai gombal sedikit itu kenceng tapi ini sifatnya emergency ya jadi nggak buat untuk selamanya untuk sementara itu bisa nanti setelah nyampe rumah atau nyampe pul buru-buru cepat diganti tapi kalau untuk emergency untuk misalnya ada pengiriman barang itu bisa ini disebelajah pakai kain kasih kayu ya biar kenceng yang penting kenceng nanti airnya keluar seandainya ini di jalan nggak susah nyarinya misalnya ya tapi setelah nyampe rumah cepat-cepat harus diganti caranya gampang jadi cuma kita pakai kunci 12 buka ini 4 biji terus ini disini juga 4 biji terus di baling-baling juga 4 biji jadi seperti ini caranya membuka water pom barangkali mungkin ada yang baru-baru nyubir jadi seperti ini ya biar tahu sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh